Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya Berikut kita bacakan informasi terkini terkait adanya kemungkinan tenaga honorer bisa diatur dengan pola outsourcing Dimana disini di laman PAN-RB dinyatakan instansi pemerintah diharapkan selesaikan penanganan pegawai non-ASN di tahun 2023 Ini sudah jelas karena memang ada surat edaran yang dikirimkan ke menterian yaitu Panselnas ke daerah dan pusat Dimana tenaga honorer tetap bisa diatur dengan pola outsourcing Bagaimana skema dan pengaturannya Kita baca Bapak Ibu Menteri Pendayagunan Abad Negara PAN-RB mengimbau para pejabat pemerintah, pembina kepegawaian atau PPK Instansi pemerintah dan daerah menentukan status kepegawaian non-ASN ataupun non-P3K Serta XTHK2 paling lambat 28 November 2023 Hal ini tertuang dalam surat Menteri PAN-RB nomor B185 M SIM Sekian-sekian perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Suratnya yang ini Bapak Ibu Bentar ya kita ambilkan ya Oke kita buka dulu sebentar Ya ini suratnya Ini ditujukan kepada PPK daerah dan pusat ya Bapak Ibu Kemudian berkenaan dengan hal itu Hal utama yang disampaikan Diharapkan PPK diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN Dan tidak memenuhi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus CPNS dan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan Sebelum batas waktu yakni tanggal 28 November 2023 Pengangkatan pegawai melalui pola outsourcing sesuai dengan kebutuhan diharapkan Dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan dan kesesuaian sesuai dengan karakteristik masing-masing kelembagaan, kementerian, dan daerah Jadi P3K pada kementerian, lembaga, dan daerah tetap bisa memperkerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya Bukan dihapus serta-merta Imbuh Cahyo Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain seperti pengembudi, tenaga kebersihan, dan satuan penanganan dapat diberlakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga Jadi yang bisa dipekerjakan itu hanya pada bagian-bagian yang seperti kita sebutkan Menteri Cahyo mengungkapkan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM, aparatur, dan penguatan organisasi instansi pemerintah Langkah strategis dan signifikan telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dan Komisi Gabungan DPR RI yaitu Komisi 1, 2, 3, 8, 9, 10, dan 11 Pada 2005 hingga 2014 berdasarkan kesepakatan tersebut pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872 Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092 orang Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah Sektor sekitar 5-60 persen bersifat administratif Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur oleh PP no. 48 tahun 2027 Dan terakhir diubah dalam PP no. 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS Dalam PP tersebut tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi satu kali Hasilnya dari 648.000 THK 2 yang ada di database daerah Kaun 2012 terdapat 209.872 THK 2 yang lulus Seleksi dari 438.590 THK 2 yang tidak lulus Pada tahun 2018-2020 sebanyak 438.590 THK 2 mengikuti seleksi CSN Yaitu CPNS dan P3K per Juni 2021 Sebelumnya pelaksanaan seleksi CSN 2021 terdapat sisa THK 2 sebanyak 810.000 Dan 410.000 maksudnya Dari 410.000 orang THK 2 tersebut Terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123.502 orang Tenaga kesehatan 4.782 Tenaga penyuluh 2.333 Dan tenaga administratif 279.393 Sejumlah 184.000 dari tenaga administratif tersebut berpendidikan D3 ke bawah Yang sebagian besar merupakan tenaga administratif kependidikan Yaitu penjaga sekolah, administrasi di kantor pemda dan administrasi puskesmas ataupun rumah sakit Lalu pada seleksi CSN tahun 2021 terdapat 51.000 THK 2 yang mengikuti seleksi Sementara yang lulus seleksi masih dalam proses penetapan NIP3K Nah ini rekan-rekan guru juga berada dalam seleksi tahun 2021 yang sekarang juga menunggu NIP Lalu Menteri Cahayo menerangkan penyelesaian pegawai non-ASN Yaitu non-PNS, non-P3K dan THK 2 ini Merupakan amanat dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN Pasal 96 ayat 1 tentang manajemen P3K yang menyebutkan bahwa pegawai ASN yang bertugas di instansi pemerintah Dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan Terlenggang ke waktu paling lama 5 tahun sejak PP tersebut diundangkan PP No. 49 2018 diundangkan pada 28 November 2018 Maka pemberlakuan 5 tahun tersebut jatuh pada tanggal 28 November 2023 Ini sejarahnya Bapak-Ibu Mengapa pengangkatan terakhir karir ya Karir dari honorer itu akan berakhir di November 2023 Yang mengamanatkan status kebahagiaan di lingkungan instansi pemerintah hanya ada PNS dan P3K Berkaitan dengan hal itu dalam rangka penetapan ASN Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang Maka PPK diminta untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing Dan bagi yang memenuhi syarat disikut sertakan dalam PNS dan P3K Ini sebagaimana video yang sudah kita bahas juga Dimana di Provinsi Kepri sudah mulai melakukan rapat internal untuk pendataan analisa jabatan PP Manajemen P3K mengamanatkan P3K dan pejabat lain di instansi pemerintah Dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN Dengan demikian PPK diamalkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K Maka habis riwayat karir daripada honorer Dan mudah-mudahan saja Bapak Ibu dalam seksi P3K tahun 2022 ini Baik itu yang guru maupun non-guru segera diselesaikan Sesuai dengan janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer di tahun 2022 Ini informasi langsung dari Humas Kemen PAN-RB di laman PAN-RB Demikian Bapak Ibu mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita semua Bahwa sesungguhnya keberadaan honorer di Indonesia khususnya Memang sudah akan segera berakhir di tahun 2023 Dan kita sudah baca sejarahnya mengapa ditetapkan tanggal 28 November 2023 Untuk berakhirnya masa karir honorer di Indonesia Semoga ada solusi bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh